Presiden Jokowi Dodo menerima tim Indonesia yang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Penerimaan tersebut dilakukan Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Presiden mengatakan dirinya beserta seluruh rakyat Indonesia sangat bangga atas perjuangan dan kerja keras yang telah dilakukan para atlet Indonesia di Tokyo. Atas keberhasilan tersebut, Jokowi pun memberikan mereka hadiah dan bonus uang kepada masing-masing peraih medali dengan jumlah yang berbeda. Meski awalnya Jokowi enggan menyebut angka karena prihatin dengan situasi pandemi, namun Jokowi menyebutnya satu persatu. Diketahui, Indonesia meraih satu medali emas dari cabang bulu tangkis ganda putri pasangan Grecia, Poli, dan Apriani Rahayu. Medali perak Indonesia disumbang dari cabang angkat besi kelas 61 kg oleh Eko Yuli Irawan. Dan terakhir Indonesia mendapat tiga medali perunggu dari dua cabang berbeda. Satu medali dari bulu tangkis di nomor tunggal putra Antoni Ginting, dan dua dari cabang angkat besi oleh Rahmat Erwin dan Windy Cantika Aisyah. Saya berserta seluruh rakyat sangat bangga atas perjuangan, dan atas kerja keras yang telah saudara-saudara lakukan di Tokyo, dan atas prestasi yang saudara-saudara raih, pemerintah memberikan penghargaan berupa bonus. Tapi mungkin angkanya tidak berusaha sebut. Apakah berusaha sebut? Karena situasinya pandemi. Tapi tidak apa-apa ya, tidak sebut ya. Jadi untuk peraih medali emas, 5,5 lea tropiah. Kemudian peraih medali perak, 2,5 beriat rupiah. Kemudian peraih medali perunggu, 1,5 beriat rupiah.